Terima kasih telah menonton! 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 subjek-subjek ya kemudian disini kategori sebelah sini kategori ya oke kemudian sini kategori buku ada sini subjek buku dan disini apa judul bukusnya ada subjeknya teman-teman oke nah disini kita pilih dulu di sini kita pilihkan buku kategori ya kategori kita pilih disini kemudian kita klik-klik umum ya harus ini kenapa disini kalau disini kita pilih buku kategori teman-teman ya kemudian disini ini ada pilihannya akan ada subjek kategori makanya ditampilkan dari sini yang di baris di baris ini di baris yang sudah terselek terseleknya hitam maka yang dipilih adalah umum umum akan masuk ke sini tetapi kalau teman-teman misalkan disini tadi pilihnya bukan buku kategori pilihnya adalah subjek subjek disini atau subjek buku makanya yang muncul disini yang muncul disini di enam pasalnya nama buku tadi adalah pasalnya ini subjeknya Hai ya kemudian demikian selanjutnya kalau disini tadi kita pilihnya adalah judul buku judul buku disini makanya ditampilkan adalah secret of apa-apa ini judul buku disini nah itu teman-teman ya jadi sini sebenarnya kategori kemudian disini adalah kriteria mungkin ya sebenarnya bukan menama buku ya saya ganti sedikit saja ini adalah kriteria kriteria kategori ya oke nah teman-teman juga apa ya tadi ada pilihan langsung disini buku kategori atau kita bikin book title saja judulnya disini kita cari langsung 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 langsing dalam 4 minggu langsung langsing Hai Oke seperti teman-teman kita clear sini kita bersihkan dia harusnya pencairannya juga sudah supaya hilang disitu teman-teman kalau mau itu dulu kita buka lagi Oke jadi untuk sistem clear-nya ini teman-teman bisa atur apakah nanti ini mau ditambilkan atau tidak itu adalah istilahnya apa istilahnya kita berini sendiri ya berinisiatif sendiri bagaimana caranya coding-codingnya Oke yang yang selanjutnya juga teman-teman nah disini ada tulisan berjalan teman-teman sebelah sini tetapi kalau mouse-nya kita kita taruh disini maka tulisannya berhenti ya Nah kalau itu perbedaannya ini dengan yang yang sebelumnya ya ketika saya bikin tulisan berjalan di sebelah biasanya di bawah atau di atas saya tidak tidak menambahkan bahwa kalau kalau ini dia berhenti ya stop Hai kode ini sini ternyata cukup simpel teman-teman ya jadi ketika ketika apa caranya apa mouse ada di di atas tulisan ini kita bikin timernya menjadi nol ya Nah itu kode seperti kurang lebih nah misalkan sekarang sini kalau teman-teman mau mencari buku misalkan sini ya kalau tidak masuk ke tabel seperti ini ya masuk ke tabel atau belum bisa lihat kategorinya apa bisa juga ya tapi bisa juga langsung di close tabelnya nah seperti melihat sekilas aja seperti ini juga terbaru teman-teman nah seperti ini enak sekali yang lihatnya kan tapi kalau teman-teman akan bingung disini atau taruh disini dulu kursornya di bagian kriteria kemudian di sini klik klik di klik di bagian tombol ini atau tekan F2 teman-teman tekan F2 nah dia akan muncul ya teman-teman bisa mencari lebih luasa disini ya apa-apa saja disini ya ya kalau teman-teman supaya yang cukup besar ini bisa didesinkan ini agak turun sedikit ya biar luasa bisa juga teman-teman buat luas gini ya dan kita save Hai yang jadi lebih lebih luasa melihat referensinya ya nah semuanya disini saya bikin pop-up saja pop-up seperti apa dia dia akan muncul di atas tetapi dia tidak apa tidak mengganggu yang lainnya jadi settingannya bisa dibuat teman-teman ya nah ini hanya eh nah teman-teman kalau disini juga masih masih bingung nyari ini oh saya ketik apa saja disini misalkan cari apa misalkan langsing di sini nampak teman-teman ya ya seperti ini 123 nampak ya jadi langsing langsung-langsing ya sekarang apalagi umum misalkan ilmu misalkan tadi ilmu banyak sekali ilmu teman-teman nah ini teman-teman bisa cari lagi disini jadi itu adalah topik yang berikutnya teman-teman nah oke jadi sangat sangat mudah sekali itu dilihat pasalnya dalam pencarian dokumen ini Oke teman-teman kita lanjut saja kita tadi sudah pelajarin pertama adalah kita akan mencari tahu ini ya pertama ini membuat tulisan berjalan ini satu kemudian yang berikutnya adalah yang kedua disini ya Hai jadi yang kedua disini ya ini aja kita bikin kedua oke kedua disini dan ini adalah yang ketiga tombol searchnya ketiga oke kemudian yang keempat kita pelajarin ini teman-teman oke empat kemudian disini yang kelima tadi ada ada ininya yang kelima disitu oke kemudian dari sini yang keenam yang keenam oke yang juga bisa yang sini menampilkan ini ke-7-7 dari sini ke-8 ya ke-8 kemudian yang berikutnya ke-8 teman-teman ya kemudian ini masuk kedalam tadi ke-8 ini sekarang ya ini adalah topik yang ke-9 teman-teman sini ya membuatnya ya ya buat ini yang ke-9 ya buat ini ke-10 oke nah kurang lebih ada 10 topik teman-teman kali ini untuk kita pelajarin ya mudah-mudahan teman-teman bersemangat kalau ada yang mencinkan perlu dicatat perlu di apa dirangkum silahkan siapkan pensil atau penanya siapkan buku atau kertasnya mari kita belajar bersama-sama teman-teman ya kalau teman-teman puas dengan database ini ya silahkan like subscribe dan juga share sehingga teman-teman yang lainnya bisa belajar lebih banyak untuk mendapatkan informasi terkait dengan Microsoft Access ini teman-teman dan kalau teman-teman teman-teman ingin mendapatkan database ini juga silahkan hubungi saya teman-teman bisa apa istilahnya beberapa nasi sedikit untuk mendapatkan database yang sudah teruji ini teman-teman sekalian latihan sekalian belajar Oke Oke kita lanjut sekarang topik yang pertama teman-teman Nah tadi pertama adalah eh Bagaimana caranya menyembunyikan ini ya atau dari sini dulu ya membuat tulisan berjalan Oke kita langsung saja masuk ke tulisan berjalan Oke Bisa ketikkan saja dia ya oke topiknya kali ini topiknya adalah satu ya tulisan berjalan ya tulisan berjalan kemudian yang kedua adalah tadi bikin kotak pencarian 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 ya ya petak pencarian biar nggak lupa kemudian yang ketiga adalah eh hidden subform ya subform kemudian yang keempat adalah kayak text filter kemudian yang kelima adalah eh so so foto ya image ya image foto atau gambar gambar 6 so apa istilahnya information tabel ya masih ada tabel kemudian yang ketujuh eh buat 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 tabel eh tombol tombol open table Oke kemudian yang ke delapan semua kita flash F2 ya kudusnya kemudian 9 buat eh se-se-seir kemudian sepuluh buat ini apa sebenarnya tadi jadi ada segini topiknya kurang lebih teman-teman kali ini ya kita akan bahas dari tulisan berjalan dulu disini desain view untuk membuat ini kita bikin disini adalah teman-teman kita membuat event ya eventnya disini adalah on timer ya on timer disini kita bikin 25 berarti kita bikin downloadnya kita bikin disini teman-teman jadi untuk membuat tulisan berjalan ini ya untuk tulisan berjalan ini teman-teman belajar dari event onload ya teman-teman disini oke onload event procedure ya oke kemudian klik dia tiga tadi ya ya jadi kita lihat disini on timernya ya ternyata dia udah on timer ya disini on timer kita menggunakan tiga disini teman-teman ya tiga tiga coding yang timernya saya bikinkan seperti ini oke nah coding pertama ini adalah yang pertama jadi teman-teman bisa lihat ya ya coding seperti ini teman-teman udah saya gedein sedikit oke segini pas ya jadi pertama private subform timer ya tadi yang namanya tulisannya tadi adalah label sepuluh label nol ya label nol ya tulisannya tadi oke jadi tadi namanya label nol ya bisa ganti dengan teks perjalanan kenapa ya disini label nol adalah ininya tulisannya tadi oke kemudian Hai sekarang kita masuk ke sini nah ini kodenya teman-teman kodenya teman-teman jelas oke kodenya seperti ini teman-teman ya jadi mid label nol caption koma dua live kemudian label 10 caption koma satu nah kemudian berikutnya adalah nah kemudian Hai nah Hai ini nanti nanti kita akan bikin ini ya Integer timernya bikin 200 ya kemudian di sini mau smooth nah disini on mode tadi untuk membuat ininya dia berhenti ketika ketika mouse-nya tadi kita taruh di atas tulisan ini ya jadi saya ini maka dibikinnya adalah mouse-nya itu apa salahnya tulisannya berhenti ya jadi jadi apa salahnya bikin me timer interval sama dengan nol tapi disini untuk membuat integer timernya kita bikin apa salahnya sebuah apa namanya global global parameter global variable ya parameter terus yang global variable kita tengok teman-teman global variablenya teman-teman udah bisa lihat disini ya sampai sini aja teman-teman kalau mau print screen di atas teman-teman ya jadi di atas seperti nah ini eh ternyata bukan variable jadi pasti declaration sini di general declaration teman-teman bikin seperti ini teman-teman ya jadi di bagian nah di bagian sini di bagian general declaration ini bagian general declaration teman-teman taruh ini ya jadi integer timernya disini kita bikin sama dengan 200 contoh saja ya teman-teman bisa ganti ya oke sampai sini cukup jelas ya ya pertama-tama adalah teman-teman harus copy saja dulu just copy paste ya oke nah di teman-teman bisa bisa cari tahu artinya apa tumit apa lep dan sebagainya ya itu sebenarnya teknik dalam bagaimana caranya merancang tulisan berjalan tersebut teman-teman jadi eh pertama harus ini dan kemudian saya hanya memberikan eh tips-tips secara umum saja untuk lebih detailnya lebih rinci nya teman-teman bisa pelajari sendiri ininya atau nanti tunggu lagi pada kesempatan teman-teman saya menguraikan yang lebih rinci lagi teman-teman ya oke sampai sini cukup jelas ya sekarang kita masuk ke dalam nah oke kita tes lagi tadi nah ini teman-teman nah begitu tadi kita taruh mouse-nya disini dia akan berhenti oke sampai sana sudah selesai ya sekarang kita masuk yang kedua teman-teman masuk ke dalam membuatkan kategori nah kategorinya tadi disini ya kita masuk sekarang ke tombol search saja langsung ya tombol search desain desain masuk ke tombol sana oke disini codingnya adalah juga event procedure ya disini ya event procedure ya procedure event kita klik disini nah coding seperti ini teman-teman ya codingnya seperti ini ya aku bilang tadi tombol tadi kita sebut dengan tombol komen sebelas ya oke kita lanjut yang tadi yang pertama tanda aja ya oke kemudian sini pernah ada saja kemudian sini kita bikin seperti ini nah cukup jelas teman-teman ya saya nanti ini kecilin sedikit oke ya apa bisa nah pertama ke segini dulu mungkin cukup cukup besar teman-teman ya layarnya cukup besar nah sampai disini nah codingnya seperti ini saja teman-teman simple ya teman-teman bisa bisa eh teman-teman bisa bisa copy and paste nah pertama disini ya yang tadi yang diatasnya tadi ini adalah kotak yang pertama tadi jadi yang untuk pencarian kategori kemudian yang berikutnya adalah ini ee pasalnya kriteria tadi kemudian disini baru ada tombol lah tombol nah tombol disini x x x x x x x nah tadi ee ini adalah cbo field yang pertama ini cbo field ini namanya nama ininya cbo field ya ini kemudian kemudian yang kedua adalah txt search txt search txt search txt search txt search ini nah yang kedua disini nah tadi yang ada tiga pilihan tadi ada kategori apa book title kategori book title ya title ingat tadi ya masih ya kategori 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 sama subject ya kategori subjek ya ok ada subject sini kemudian ee ya setelah nadi itu kemudian kita klik tombolnya Hasil ini adalah common 11 disini Common 11 ini Common 11 ada disini Common 11 ini Ini C11 Kalau kita di klik nanti hasilnya seperti ini teman-teman Ini adalah e-plan sama dengan 0 Atau is 0 Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada Data yang kosong Maka akan dieksekusi seperti ini Kalau dia kosong Sorry ini kalau dia kosong Maka akan ada perintah seperti ini You must select a field to search Jadi silahkan pilih dulu pada bagian ini Misalkan seperti itu teman-teman Ya dan seterusnya ya Kemudian di sini adalah Kita membuat tadi variable Else string misalkan Seperti ini Nah teman-teman koding-kodingnya juga ini Silahkan di pelajari Ini adalah persenanya Disini teman-teman sampai disini Nah ini juga sekalian tadi ya Yang label yang dibawahnya tadi Untuk penunjuk textnya tadi ya Oke Jadi kodingnya cuma seperti ini aja Jadi buat record source-nya Setelah tadi ini diisi Ketiga apa Ketiga Ketiga apa Kedua kriteria tadi Book title dan Misalkan kriteria Misalkan ilmu ya Seperti itu ya Setelah diisi Maka dia akan masuk ke dalam Sini coding ini Jadi record source-nya ada ganti ya Select book title Book subjek Kategori Book detail Where G kriteria Nah Ya tadi kan kita cuman-cuman pilih Tiga aja Jadi book title Book subject Sesuaikan dengan Ini book category Dari ini nama tabel Ini Book ini adalah tabel 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 Presiden kriterianya adalah Masuk ke sini Dari sini Nah ini G kriteria Oke Kemudian tadi ini adalah Yang memunculkan ini Di bawahnya Ya tulisan apa Tulisan di bawah sini Ini teman-teman Nah ini Sebelah sini Ini sekalian ya Nah ini Tadi disini ada muncul Dia apa yang dipilih disini Maka dia akan dituliskan disini Ini codingnya Nah Sekalian ya Oke Oke aman Nah Kita lanjut sekarang teman-teman Kita lihat seperti ini Misalkan disini tadi Kita bisa pilih disini Adalah book title Kita disini ilmu Set Nah ini Dia akan muncul disini Nah ini tadi Begitu disini Ditulisnya ilmu Oke ya Disini tadi ilmu Udah disini juga Maka disini ada ilmu yang muncul Disini Ini dengan ini Ini connectnya tadi Nah oke Teman-teman Kemudian Pertama Tadi disini ya Begitu Bagaimana caranya ini Selanjutnya adalah Membuat Hidden ini Nah kalau dia membuat Subformnya hidden Disini ya Hidden ya Jadi hidden Tidak ditampilkan Hidden Hidden Susah Hidensya Hidden Oke Caranya adalah Settingannya Kita lihat Klik kanan Disini adalah Disini Formatnya Visiblenya Dibuat No Nah disini Disini Visiblenya Di Ini Dibuat No Nah Disini Untuk disini Kita klik Jadi Pastikan Bagian luar Ini Artinya Dia Pastikan Ini Titik Parang Luar Sehingga Kotanya Ini Kan Muncul Disini Namanya Book Detail Query Namanya Ini Tadi Dibuat Visiblenya Adalah No Oke Jelas Teman Teman Oke Sekarang Kita Sudah Dapat Topik Topik Yang Sudah Kita Cari Tadi Jadi Tadi Tadi Text Filter Ini Sudah Oke Disini Tulisan Berjalan Oke Ketulian Kotak Pencarian Oke Ini Sudah Ya Kotak Pencarian Biasa Saja Sudah Oke Nah Menampilkan Gambar Menampilkan Gambar Teman Teman Untuk Gambar Di sebelah Sini Menampilkan Gambar Di sebelah Sini Tadi Ya Pertama Tama Teman Teman Seperti Ini Jadi Disini Sebelah Sini Di Titik Sini Teman Teman Pastikan Disini Kita Lihat Sourcenya Data Event Misalkan Disini Kita Bikin Record Sourcenya Dari Tabel Jadi Book Detail Tabel Seperti Ini Tabel Jadi Ini Sumber Sumber Form Ini Form Form Idonya Ini Sumber Dari Book Detail Oke Kemudian Habis Itu Setelah Itu Nanti Baru Kita Lakukan Disini Disini On Click Disini Kita Hanya Memilih Bagian Book Title Disini Kita Bikin Event Coba Kita Lihat Event Disini Title Disini On Click Disini Book Title On Click Baru Kita Memunculkan Gambarnya Jadi Kalau Disini Sudah Dibuat Sourcenya Misalkan Disini Saya Tampilkan ID Ini Gambarnya Dua Dua Field Dari Sini Kita Pilih Disini Tadi Kita Pilih Field Disini Bisa Lihat Kan Bisa Ditampilkan Nanti Seperti Biasa Jadi Kita Klik Disini Kemudian Klik Sebelah Sini Nah Ini Penting Teman Saya Coding Saya Besarin Sedikit Tidak Perlu Saya Hapus Biar Teman Jelas Berikutnya Adalah Oke Teman Teman Biar Jelas Oke Saya Bidikan Sedikit Nah Coding Seperti Ini 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 Gak Perlu Saya Hapus Ya Jadi Ini Coding Seperti Ini Jadi Private Book Title Click Ya Tadi Ini Kan Ya Sebentar Sebentar Dari 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 Biar Bingung Sub Book Title Click Oke Jadi Di Sub Form Tadi Kita Klik Tentang Apa Kita Klik Bagian Oke Disini Oke Sub Book Title Sub Form Jadi Kemudian Artinya Setelah Bagian Book Title Di Sub Form Kita Klik Maka Di Main Form Ya Recursus Nah Disini Kita Pake Ini Penting Teman Teman Perhatikan Sini Mi PS Sini Harus Teman Perhatikan Adalah Ini Mi Mi Parent Recursus Task Jadi Kita Mau Buat Apa Ya Bagaimana Caranya Ini Ini Tadi Form Ini Form Disini Ada Sub Form Disini Ada 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 Field Jadi Ada Tiga Nah Ini Ini Adalah Apa Tadi Book Title Disini Yang Mau Kita Referensinya Dari Book Title Disini Book Title Ini Ketika Diklik Disini Nanti Maka Data Yang Disini Di Main Form Ada Ada Foto Ini Akan Muncul Untuk Membuat Ini Muncul Tadi Dissebelah Sini Poncuk Sini Tadi Kita Buat Sourcenya Adalah Book Detail Sourcenya Jadi Kita Bikin Book Detail Adalah Tabel Tetapi Harus Ada Kriteria Tadi Kan Tambahkan Kriterian Disini Tambahkan Kriterian Ini Kita Mau Buat Seperti Ini Tars String Kemudian String S Dalam Book Title Book Title Adalah Apa Salah Ininya Book Title Tadi Ini Pencarian Nah Kemudian Tars Seperti Ini 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 Sementara SQL SQL Kode SQL Structure Query Language Jadi Select Bintang From Book Detail Tabel Dimana Book Title Ini Book Title Ini Adalah Like Ini Kodenya Ingat String Search Tadi Oke Ini Book Title Jadi Apa Yang Diklik Di Book Title Akan Terbaca Disini Sebagai Kriteria Untuk Menampilkan Disini Di Apa Data Ini Tadi Gambar Ini Sebenarnya Bisa Kita Tambahin Apa Apa Tapi Contohnya Hanya Disini Untuk Menampilkan Gambar Saja Jadi Sourcenya Maka Record Ini Ingat Ini Mi Parent Jadi Untuk Menunjukkan Dari Meraper Kepada Form Utama Para Sourcenya Itu Kita Menggunakan Kata Parent Mi Parent Titik Dot Record Sama Dengan Task Cukup Jelas Teman Teman Oke Lanjut Biar Tidak Lama Oke Sekarang Kita Membuat Disini Kita Seba Di Teman Teman Kita Search Disini Disini Berubah Berubah Teman 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 Kita Bisa Lihat Sebelah Sininya Bagian Komputer Disini Ada Gambarnya Berubah Berubah Kita Klik Itu Maksud Yang Tujuan Tadi Kita Klik Disini Ini Jadi Dia Berubah Disini Gambarnya Berubah Ini Juga Berubah Oke Record Yang Ke 1510 Nah Sekarang Untuk Membuat Kategorinya Teman Teman Tadi Kita Membuat Seperti Ini Nah Kadang Disini Kita Perlu Apa Sebenarnya Kalau Kita Bingung Tadi Pencarian Disini Belum Muncul Seperti Awal Kita Yes Ini kan Belum Ada Tuh Ini Cuma Trick Kita Saja Ini Kan Belum Ada Tuh Ini Apa Yang Mau Dicari Masuk Book Title Disini Press F2 Maka Akan Muncul Form Ini Kita Buat Nanti Bagaimana Cara Memunculkan Form Ini Disini Kita Lihat Desain Desain Disini Disini Adalah On Key Down Jadi Pilihannya Disini Adalah Disini Membuatnya Adalah On Key Down On Key Down Jadi Press F2 Itu artinya On Key Down Pilihannya Disini Disini On Key Down Dan Ini Untuk Menculukan F2 Apa Asal Press F2 Nah Codingnya Bagaimana Cara Membuat F2 Ini Kita Masuk Sekarang Teman Teman Oke Nah Coding Untuk Membuat F2 Seperti Ini Saya Copy Saja Teman Teman Ke Atas Saya Kecil Yang Sekikit Oke Saya Ulangi Tidak Bitu Nampak Dia Oke Situ Teman Teman Saya Copy Saja Misalkan Codingnya Oke Atasnya Begini Teman Teman Ya Jadi Codingnya Seperti Ini Jadi Pas Pilih Key Down Tadi Jadi Key Code S13 Sama Dengan Tekan F2 Untuk Menukai F2 Ini Codingnya Key Coding 113 Ya Kalau Teman Teman Mau Pake Tombol Yang Lain Mau F3 Codingnya Silahkan Cari Apa Di Google Oke Disini Tadi Tadi Setelah Setelah Ditekan F2 Maka Muncul App Show Report App Show Report Yang Mana Kita Lihat Disini Ini App Show Report Teman 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 Oke Artinya Adalah Clip Ini Ini Adalah App Show Report App Show Report Itu Namanya Form Show Report Ini Form Ini Disini Form Show Report Ini Dia Oke Jelas Selesai Sampai Disini Kemudian Setelah Ini Disini Kalau Segini Banyak Teman 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 Bisa Cari Bagaimana Cara Membuat Jadi Kita Membuat Textbox Seperti Biasa Disini Textbox Ini Namanya Adalah Cari Data Textbox Is Kita Bikin Listbox Listbox Dibikin Dari Sini Tombol Teman Teman Tadi Listbox 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 Ya Ini Listbox Pakai Ini Selesai Selesai Teman Teman Nanti I Want Listbox To Get Value From Another Table Jadi Kita Cari Source Table Disini Jadi Misalkan Disini Kita Bikin Book Detail Seperti Itu Tadi Ada Book Title Kategori Sama Subject Selesai Selesai Jadi Tadi Ada Tiga Subject Disini Disini Sudah Kita Pilih Tadi Ada Tiga Kolom Sudah Judul Buku Kategori Sama Subject Teman 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 Satu Dua Tiga Itulah Cara Membuatnya Kemudian Langsung Next Next Kemudian Finish Selesai Next Finish Ini Jadinya Kita Lihat Saja Biar Teman Tidak Bindung Nah Ini Sama Jadi Ada Represi Posisinya Jadi Disesuaikan Nanti Teman Teman Disatur Itu Posisinya Oke Nah Disini Desain Oke Kemudian Kita Langsung Setelah Seperti itu Masuk Seperti ini Kita Temulah Ini Nah Teman Teman Bisa Atur Disini Teman 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 Bisa Atur Ininya Lebar Kolom Disini Ya Satu Dua Tiga Ini Pakai Dua Tiga Kolom Width Nah Ini Satu Dua Tiga Dipakai Ini Di Mereka Duk Pakai Dua Pakai Tidak Dua Tidak Dua Kode Seperti Ini Di Kolom Width Kolom Oke Cukup Jelas Teman Teman Kolom Width Sekian Oke Selesai Nah Kemudian Pencarian Bagaimana Sekarang Pencarian Adalah On Key Up On Key Up Disini Jadi Disini Pencarian Disini On Key Up Posedur On Key Up Tidak Tidak Sumber Sumber Sudah Jelas Tidak Tiga Polom Ini Tidak Sumber Dari Tabel Book Details Kemudian Direpress Tidak 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 Muncul Sesuai Dengan Kriterian Tadi Oke Cukup Jelas Oke Kita Lihat Lagi Disini Kalau Masih Bingung Nah Ini Tadi Nah Kemudian Caranya Bagaimana Bikin Query Seperti 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 Query Seperti Ini Query Nah Tadi Book Details Ada Kriterian Seperti Teman Teman Like Seperti Ini Jadi Di Kriteria Ini Ada Tiga Tadi Book Subject Book Subject Book Title Sama Book Kategori Jadi Book Subject Sini Subject Book Title Book Kategori Sini Ada Pilihannya Ini Teman Teman Ya Pilihannya Sama Sama Dengan 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 Sama Oke Nah Dimana Coding Nya Yang Laitnya Adalah Like Bintang Kemudian Forms Forms Report Tadi Sudah Kita Tunjukkan Kemudian Habis Cari Data Cari Data Adalah Text Yang Di Atas Biar Biar Bingung Saya Tanduk Lagi Terus Ini Text Data Disini Nah Ini Text Data Disini Ya Teman Bingung Text Data Disini Formnya Ini Nama Formnya Forms Report Kemudian Cari Datanya Ini Text Data Sini Text Data Ya Jadi Pakai Disini Like Bintang Coding Perhatikan Teman Teman Jangan Sampai Ada Salah Tadi Nah Sampai Ada Salah Sekali Sampai Disini Nah Tukup Jelas Teman Teman Ya Oke Nah Abis itu Sudah Selesai Oke Nah Sekarang Bagaimana Ketika Dia Misalkan Di Double Click Disini Kita Sekarang Misalkan Memilih Disini Ya Memilih Disini Kalian Tadi Belum Ok Sini Kita Tidak Dulu Formnya Oke Maka Dia Muncul Disini Teman Teman Nah Itu Sekarang Kita Bikin Double Click Sekali Lagi Ini Karasi Tadi Adalah Book Title Disini Juga Judul Buku Ada Book Title Maka Yang Ditampilkan Dari Pustaka Pengetahuan Dan Seterusnya Masuk Kesini Nah Bagaimana Cara Membuat Itu Teman Teman Caranya Seperti Ini Klik Kanan Disini Oke Pandu Disini Kita Pilih Event Ini Adalah On Double Click Ya On Double Click Teman Teman Coding Cukup Panjang Juga Ternyata Oke Saya Dulu Coding Nanti Biar Tidak Ini Saya Saya Buatkan Coding Teman Teman Di Atas Saja Ternyata Saya Buatkan Coding Biar Teman Jelas Ternyata Sedikit Coba Saya Hapus Kita Pakai Slaycase Teman Teman Jadi Disini N Ape Saya Rapatkan Saja Teman 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 Saya Bikin Rapat Disini Biar Tidak Biar Tidak Terlalu Panjang Oke Nah Coding Seperti Teman Teman Bisa Open Screen Dable Klik Jadi Kita Pakai Nama Sari Variable String Report A String String Jadi Ini Adalah Ape Lain Ini Adalah Tadi Form Ini Kalau Panjang N Tadi Sama Dengan Nol Maka Disini Adalah Pilih Silahkan Pilih Dulu Pada Pilih Kategori Ini Kita Harus Bikin Seperti Karena Apa Yang Dirujuk Adalah Form Yang Tidak Aktif Jadi Kita Menuju Ke Form Induk Ini Form Induk Main Form Main Form Oke Oke Jadi 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 Kita Masuk Kedalam Ini Adalah Main Form Ya Main Form Disini Ini Juga Main Form Kemudian Nah Disini Kemudian Kita Masuk Kedalam Ini Kemudian Kita Masuk Ini Sepakai Ini Tadi Apa Namanya Variablenya Kemudian Disini Merujuk Kesini CBO Field Value CBO Value Adalah Yang Di Bagian Atas Tadi Ada Ada Form Tadi Ada Dua Kotak Disini Ini Kita Pakai Yang Ini Oke Habis Itu Kita Pakai Ini Sekarang Ini Yang Penting Juga Ini Teman Mungkin Baru Ini Jadi Sampai Disini Kita Masuk Dalam Slide Case Jadi Kalau Slide Case Untuk Menggunakan Apabila Kita Harus Melakukan Pemilihan Jadi Ini Select Case Ini Ada Select Case String Report A Kalau Hasilnya Dia Adalah Misalkan Ini Ada Book Subject Book Title Sama Kategori Ini Adalah Kolum 0 Kolum 1 Kolum 2 Daftar Data Tadi Sini Jadikan Pilihannya Sini Ini Adalah Tadi Book Subject Ada Tiga Sini 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 Di bawahnya Di muncul Ketak Yang kedua Kalau Tadi Dipilih Misalkan Disini Adalah Book Subject Maka Nadi Dari Tabel Pop Up Tadi Sini Sini pertama kalau pertama kodenya adalah nol kolom kedua adalah sini kolomnya kolom satu namanya kalau kolom ketiga atau kategorinya makanya di visi adalah kolom kodenya kodenya begitu teman-teman Hai ya Kenapa Kenapa sedikit bergeser ya ya karena disana tidak ada pilihan untuk Hayden ini ya Hayden yang yang pertama ya jadi jadi harusnya yang ini jadi jadi nol yang kolom pertama jadi jadi nol kolom kedua kolom kedua jadi kolom satu kolom ketiga jadi kolom ketiga Hai teman-teman cukup jelas teman-teman ya Jadi ini penting sekali ya sebenarnya ini ada di sini ada pakai seleknya sini ya oke teman-teman bisa print screen dan langsung diperhatikan oke Hai keinginan disini tadi maka disini akan muncul kita kita tes lagi teman-teman sini tes kita ganti dengan berikan yang pendek saja nah oke seperti ini nah oke di sini book title kita ganti disini bukan book subject ya kita bisa book subject nah kalau subject masuk ke sini ya nah book subject di sini biografi 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 oke nah setelah itu tinggal kita cari aja nah setelah itu sudah ketemu pencariannya baru kita di sini klik search muncul teman-teman Wow sangat keren kan teman-teman ya jadi unik ya nah oke tapi di sini cukup jelas teman-teman ya jadi biografi dan sini ada biografi book subjectnya sudah di sini nanti pilihannya subjek bukunya adalah biografi karena sini ada book subject ya subjek buku Hai Oke cukup ya mungkin bagi yang pemula cukup pusing ya ya tapi kalau sudah dijelaskan seperti ini seharusnya teman-teman lebih ini lagi memang mungkin perlu menontonnya berulang-ulang atau mencobanya sekali mencoba ya tapi lebih bagus lagi sekali lagi kalau teman-teman bisa mendapatkan database ini dengan menghubungi saya langsung ya jadi teman-teman bisa dapatkan ininya ya jadi eh nomor HP saya disini ini 0812777403909 08127777403909 bisa hubungi saya disini tetap dapat database nya ya sekali lagi donasi sedikit saja pengembangan database selanjutnya udah jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan juga share dan kasih komen teman-teman ya biar nanti hasilnya bisa selalu saya kembangkan Hai case satu lagi terakhir adalah membuat ini menampilkan ini teman-teman ya ya ini saya klik di kanan saja ikan disini nah ini kode ini seperti teman-teman ya kode ini Hai teman-teman kalau hai 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 selesai Hai ini kode-kode-kode-kode-kode-kode hai 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 kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode-kode.com hai oke seperti ini teman-teman ya jadi full search box ya ini adalah aset boxnya adalah search book ya menjadi logesnya ini adalah ini ini formnya komini asset-book nama komik form utamanya adalah search book, kemudian bookdetailquery, ini adalah bookdetailquery, ini nama subnya, bookdetailquery, kemudian baris disini adalah booktitle yang bawah, referensinya kesini. Kalau teman-teman mau menampilkan ini, yang berikutnya, ini adalah booksubject, ini teman-teman ketik disini booksubjectnya, ganti disini, jadi baris yang kedua, penerbit book category menjadi baris ketiga, ganti, ganti. Maksudnya baris ketiga itu disini ya teman-teman, yang di sebelah sini ya, ini ya, ini ya, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, jadi judul buku, booktitle, booksubject, sama category, oke. Oke teman-teman, selesai sudah tutorial kita kali ini, semoga teman-teman semangat dan apa istilahnya, memahami tutorialnya dengan baik. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya, ya, kemudian kalau masih ada apa yang ingin dikonsultasikan, bisa hubungi saya, dan jangan lupa selalu like dan subscribe teman-teman. Dan kalau teman-teman, apa istilahnya, ingin memiliki database ini, silahkan hubungi saya, dan perdonasi sedikit. Oke, itu saja teman-teman dari saya, semoga teman-teman berhasil dalam pelajaran teman-teman, dan semoga juga apa istilahnya, komen-komen teman-teman bisa, apa ya, membantu saya, memikirkan tutorial apalagi yang akan dibuat ke depannya, teman-teman. Oke, sampai disini cukup jelas ya, teman-teman. Selamat belajar, selamat berjumpa kembali nanti, dan semoga sukses.